Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys Kita jumpa lagi Ngeri bang Johnny Jumpa lagi dimana? Jumpa lagi Jumpa lagi Ngeri kenapa? Emang horror rita Aduh Kayaknya kakak yang di desa menari dulu kan ada remake nya Ada ngeri ngeri nya gitu ya Iya Bang guys kita jumpa lagi di review ya bang Review MotoGP Australia 2022 Nah itu dia setelah berapa? 2 tahun ya? 2 tahun 2019 terakhir kan Iya Dan itu juga 2019 Oh The Baby Alien Baby Elio Yang juara Sempet ditusuk-tusuk Maverick Minyales Maverick Minyales yang ngalah objek sendiri Waduh Tapi aneh lho Ngelihat apa ya Jatuhnya Maverick Minyales tuh Karena Bahannya tuh kayak gak terima gitu Kalau dibuat agak nge-slide gitu Betul Karena gak ada Apa ya Bisa dibilang saat itu finalis gak ngerem kan ya Gak ngerem Justru saat dia mau nikung ke bawah Nikung ke bawah Dan itu kan gak turun Dia ingin overshoot Makanya kemudian kehilangan posisi dan akhirnya jatuh Karena memang itu udah tinggal beberapa lap terakhir Iya Dan Minyales emang nafsu banget Iya Dia harus do or die Iya Ternyata die Aduh Sayang Sayang Hancurnya Wah ngeri banget tuh motor Hancurnya Betul Dan juga nih mengingatkan kembali nih Bagaimana Fabio Quartararo keki Hmm Kenakut ya Ini timan dan nge-Petrucci Dia aut Dia udah sadar tuh aut Tiba-tiba maksudnya ngegas Wah gawah apaan nih Ada badan yang mental Bukan motor Kalau mau motor ya aduh Badannya Petrucci lho Mengantep ke belakang Apa ya Bagian belakangnya Eh mau nge-Quartararo kan Betul Makanya Banyak yang agak Sedikit menangkan Bagaimana Kipra Quartararo Nanti di MotoGP Australia Dari 2022 ini Tapi menarik ya Saat itu Itu tuh Yang abang pake tuh Ih luas Kacir Wah udah senang Langsung lho Oh tidak Eh ternyata ngek-ngek Lapan-lapan-lapan Durun Kedrok Aduh Karena memang Pilihan badannya agak susah Susah sih kemarin tuh Karena memang cuacanya agak adem Sementara Kemarin itu Mau coba soft Cuman gak dapet Pake medium Ya dapet di awal-awal doang Sisanya Kelar Nah Itu yang akan menjadi pembahasan kita bang Yang di MotoGP Australia 2022 Karena Nampaknya Faktor cuaca juga akan menjadi penentu lagi nih Betul Untuk di Phillip Island nih Karena prediksi Memang Jumat itu hujan Hujan Sampai 92% Oh berarti udah Kalau 92% udah pasti hujan dong Nah Sabtunya itu Ya agak sedikit merawan Cuman 42% Kemungkinan hujan Antara hujan dan tidak Betul Nah yang lebih ngerjanya di saat Race Day Ini sampai 62% 65% Wah ada sih Ya Misalnya Sudah kemungkinan ada Ya hujan nih ya Atau Kamuannya gak hujan Ya flag to flag race nih Kering Atau basah Nah ini agak menyulitkan Sementara Flag to flag menjagoannya udah ketahun Yang belakang ketiga Ada 6 tiga Ada 9 tiga 4 tiga Ada 7 tiga Langsung aja 9 tiga Ada 2 tiga juga Iya 2 tiga Yang ini nih Ada 3 tiga juga Banyaknya ternyata ya Banyak yang belakang ketiga Menarik tuh dibahas tuh Betul Ntar kita bahas lagi lah Nah Bang Siap Jadi dengan Ya faktor cuaca nih Betul Yang ada kemungkinan Akan ya hujan lagi Iya Efek-efek Gari ngeri sedap gitu Iya ngeri sedap Ya sama kayak di Thailand Ngerinya nih Betul Tiba-tiba Pas race day-nya Beneran hujan Betul Eh ada yang beda lagi Dengan Thailand Apa? MotoGP Australia Ini jam 10 Pagi banget FPS 1-nya aja Demulai jam 5 Betul Habis sholat subuh Langsung pantengin TV Iya Setelah meres Duhan lu bentar Baru MotoGP Itu dia Keluar MotoGP baru Juhur Lah kok jadi Bang Ya ini kita akan bicara tentang Bagaimana nih Menurut Bang Johnny Prediksinya Di Australia Di Australia 2022 Secara Gambaran Memang agak sulit Karena 2 musim Phillip Island Absent Sehingga ini pure Membalap ini Bener-bener akan Di kondisikan Bagaimana Dia harus segera Beradaptasi Karena 2019 Ini mirip dengan Motegi dan Thailand Dari 2019 Masih ada Kemudian Sepanjang 2 musim Pandemi Covid ini Ada perkembangan Perkembangan Mulai dari Aero fairing Aero body Kemudian elektronik Tambah lagi Aero fairing baru Kemudian Squat device Horseshot device Artinya bener-bener ini Ini akan mengubah Kota kekuatan Namun yang pasti Kalau secara Historis Memang Circuit ini Sebenarnya Cocok dengan M1 Atau inline 4 lah Suzuki GSXX Karena Yang kita melihat Yang fast flowing Ini bener-bener Memanjakan Kecepatan High speed Cornering Cuman Beralih kesininya Yang mengubah Pada saat itu Adalah Echu Kemudian Ban Ini agak sedikit Bergeser Ternyata Kekuatan inline 4 Bisa di Istilahnya Diredam Oleh V4 Bagaimana kita kemarin Lihat seorang Casey Stoner Yang tampil Berapa kali berturut Berapa kali berturut Berapa kali berturut Berapa kali berturut Sayang absen Kalau enggak tuh Udah tuh Tujuh kali berturut-turut Kemudian Ya kita lihat Mark Marquez Mark Marquez sendiri Agak sedikit Kurang beruntung Sebenarnya Kalau mamanya Dia tidak banyak Permasalahan Mungkin dia bisa Menyamai kemenangan Ke seorang Casey Stoner Tapi Mark Marquez tuh Ada tiga kali kemenangan Tiga kali kemenangan Artinya Dengan mencoret Dua nama Sudah jadi legenda Tidak tampil Mark Marquez adalah Saat ini Juana atau Rajanya Philip Island Nah itu yang pertama Dan Sepertinya Juga Kalau kita melihat Banyak pembalap-pembalap Yang tampil Muda saat ini Ini praktis Belum begitu Mahfum Dengan Philip Island Karena baru tampil Sekali Sebut saja Quartararo Kemudian Bang Naya Bang Naya Morbidelli Morbidelli Terus ada lagi Yang baru-baru Ennio Bastionini Luca Marini Brad Binder Itu sama sekali Belum pernah Turun di Philip Island Artinya Ini benar-benar Menjadi peta kekuatan Adalah Ada dua generasi Antara pembalap Yang memang Sudah kawakan Ada pembalap Sama sekali baru Nah ini tentu Menjadi Semacam pertarungan Gengsi juga Antara Yang muda Dan yang tua Atau yang veteran Dan jangan lupa lagi Bahwa Philip Island Ini kan Akhirnya Arkham Bisa tampil Di sini Seorang Jack Miller Dan Remy Garner Oke Remy Garner Masih baru Dengan motor-motor MotoGP Tapi kita lihat Seorang Jack The Thriller Miller Ini yang kemarin Meraih kemenangan Di Motegi Kemarin Juga tampil Cukup apik Di Thailand Nah tampil Di kandang sendiri Kemudian kondisinya Yang benar-benar Gering-geri sedap Karakternya sangat cocok Ini bisa menjadi Istilahnya Bounceback Atau Istilahnya Kembalinya Performa seorang Jack Miller Yang Di awal Tahun 2021 Bagus Di awal Jelek Dibuntut Nah sekarang Harapannya mungkin Bisa Berbalik Bagus Dibuntut Ketemu Kemarin Motegi Kemudian Thailand Dan juga Sekarang Australia Dan nanti Philip Ketemu Dengan Malaysia Dan Valencia Saya rasa Ditambah lagi Kan Ya Pengantian baru Ini akan Ada motivasi baru Betul Nah dan Jangan salah juga Bahwa di Klasmen pun Tidak hanya Tiga pembalap Teratas Yang bisa Mengincar Atau celah Yang ada Tapi ada dua Pembalap Tambahan lagi Yaitu Yang bahas Jack Miller Jack Miller Catat Jack Miller Seandainya Dia berhasil Ya Entah ya Tapi saya Saya yakin Mungkin Ducati Tetap Akan mempraktikan Strategi Tim order Di tingkat ronda Ini Cuma Entah Gimana Caranya Tapi Yang pasti Ya Kalau Berkaca Ke Thailand Kemarin Di saat Jack Miller Berada Jauh Dengan Bang Naya Ya Udah Dilepas Tapi Kalau Seandainya Bang Naya Masih bisa Ngintil Atau bisa mendekati Jack Miller Mungkin Jack Miller Kan kasih Sesuai Dengan Meme Kan Bang Naya Depan Jack Miller Belakang Berobak Pake Sniper Gitu Tapi Ini akan Sangat Seru Mungkin Akan Melibatkan Seorang Pembalap Veteran Mark Marquez Kemudian Jack Miller Kemudian Duel Perebutan Yang Hanya Berselisih Dua Poin Antara Francisco Bang Naya Dan Juga Fabio Pateraro Serta Saya Melihat Ntar Ini Yang Di bawah-bawahnya Dua orang Alessio Supergaro Anya Bastian Ini Jack Miller Yang Mungkin Akan Melihat Kesempatan Kalau Bisa Nyodok Mengkas Jarak Poin Kenapa Tidak Ini Kayak Ini 2019 Yang Pake Kostumenya Kayak Baju Jirah Sudah Kayak Satria Templar Gitu Ya Orang-orang Pasti Pinggir Berset Itu Resilis Shoot-nya Kagak Berat Cuma Besign-nya Doang Bahannya Tetap Jadi Kulit Tapi Keren Loh Bang Iya Udah Kayak Real Betul Udah Kayak Besi Gitu Gila Emang Ini Dada Karena Pinyales Keren Jadi Net Modium Nah Bang Karena Setelah itu Kuczlo Ya Karl Kuczlo Yang Posisi Kedua Jadi MM93 Karl Kuczlo Dan Miller Dan Keempatnya Baru Francesco Bagnaya Bang Ya Tadi kan Sempet Disinggung nih Bang Johnny Bahwa Ada 5 Ada 5 Kandidat Dengan 3 seri Tersisa Yang bisa Menjadi Gelar 5 pemahamnya Cuma 40 Poin Itu 40 Poin Tapi Menjadi Juaranya Kalau Kering Kalau Kering Yang mana Ini Yang mana Karena Secara Performa Kemarin Tadi Kita Kasih Fakta Bahwa Karakter Philips Fast Flowing Benar-benar Cocok Dengan Motor Inline Lincah Kayak Yamaha M1 Tapi Kalau Kondisi Hujan Faktanya Lagi-lagi Terkecuali Ini Dia Sudah Dapat Istilahnya Ngerasain Ban Hujan Seperti Apa Mungkin Akan Lain Ceritanya Dan Dia Akan Bisa Membekan Perlawanan Tapi Lagi-lagi Fakta Mengatakan Memang Pengalaman Quartar Di track Basah Ini Atau Di track Luntasan Wetress Ini Belum Begitu Meyakinkan Jadi Agak Sulit Kalau Permanya Udah Hujan Ini Bisa Satu Bisa Dua Bisa Tiga Yang Tiga Tiga Itu Betul Yang Tiga 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 Waduh Sama Sebelah Tiga under 20 mungkin ya. Berarti pilihan bannya mungkin akan bermain paling keras tuh medium pasti. Itu dia. Soft atau soft medium. Nah, dengan ya kondisi suhu sekitar 20 derajat celcius. Wene. Terus udah gitu, ditambah lagi, ini fast flowing nih. Ya, betul. Udah pasti ya. Jaga temperatur itu bener-bener sebuah keharusan. Nah, menurutnya nih, apakah, ya lagi-lagi nih, akan tetap menjagokan Fabio Quartararo untuk dry-ras? Iya. Tapi Quartararo tuh dry-ras pun ada syarat dan ketentuan nih. Wah, udah kayak ini ya? Iya, udah kayak undian. Mau undian sama kredit mobil? Kredit mobil. Menurut saya apa, syarat dan ketentuan berlaku adalah dia harus start tidak boleh di luar baris kedua. Itu biasa. Berarti nggak boleh ke tujuh. Nggak boleh di tujuh. Lapan, sembilan. Tujuh, delapan, sembilan ke bawah itu nggak boleh. Karena apa? Ya, ini akan menyulitkan dia melakukan start yang bagus, kemudian holeshot. Karena mau nggak mau, Quartararo harus bisa istilahnya mengeksekusi atau istilahnya menyaring lagi nih kemampuan terbaiknya sama M1 yaitu dengan start di baris kedua maksimal, kemudian start bagus, sehingga dia kemudian berhasil holeshot atau menjadi yang pertama di tinggungan pertama ini aman. Kalau umpamanya kejadiannya kemarin kan dia di belakang terus lagi-lagi. Meskipun dia boong, dia cuma berkira, wah nggak ada masalah, nggak ada suhu. Tetep aja motornya di depan, dia lebih kenceng gitu. Artinya agak menyulitkan. Jadi, syarat Quartararo bisa tampil baik dan podium harus pertama start paling rendah itu baris kedua. Oke. Dan yang berikutnya adalah dia harus bisa menenangkan mental karena ya faktornya kan, ya tadi sama kita ngobrol di Instagramnya biasanya kan yang paling cowong, paling rame gitu. Kemarin cuma ada bacaan, lagi istirahat. Nah, cek break. Ya ternyata senter berita kabar yang memang lagi istilahnya menenangkan pikiran, bagaimana dia istilahnya tidak habis pikir. Yang awalnya sejarah antara... 92 poin ya. Iya. Lawan dia itu sebenarnya waktu itu kan... Bang Neyak? Alias Margaro. Karena tidak di luar dugaan, tiba-tiba sampai terakhir kemarin di Thailand, bisa dipangkas, akhirnya tinggal cuma 2 poin. Berarti 90 poin hilang. 90 poin hilang. Dan juga kalau kita melihat, ini saya berdasarkan MotoGP 2017. Oke. Di mana Ducati waktu itu kan duelnya tuh Mark Marquez dengan André Dovizioso ini mirip dengan Quartaro dan Bagnaia. Itu mereka selepas Australia... eh, selepas MotoGP yang dia menang, itu tinggal 11 poin. Iya. Antara Dovizioso dengan Mark Marquez. Eh, tiba-tiba di Phillip Island, itu tidak menjalankan strategi apa-apa tuh. Ducatinya ya. Eh, si Dovizioso-nya melompom. Iya. Cuma dapat 3 poin. Akhirnya jaraknya 33 poin lagi. Iya. Sampai akhirnya di Malaysia, itu ada kasus Suggested Mapping titik 2, Mapping 8. Meskipun kan terus... Horgo Renzo-nya Bagna Bego kan. Iya. Meskipun sampai akhirnya pura-pura. Itu nggak tahu sih pura-pura apa memang kebenaran ada momen yang mau jatuh di tikungan 15. Akhirnya The Vizioso finish. Tinggal 26 poin. Iya. Eh, sampai akhirnya di Valencia gagal. Nah, kenapa saya bandingkan dengan 2022? Saat ini Pego Bagnaia hanya 2 poin. Hmm. Saya yakin, Belajar dari kejadian di Australia tahun 2017. Tidak menjalankan strategi istilahnya tanda petik Team Order. Di biarkan main sendiri. Itu hilang tuh. Gagal. Dan itu istilahnya itu 2 penantian yang sangat ditunggu-tunggu. Ducati kembali merebut titel juara dunia pembalap MotoGP. Nah, setelah kemudian menunggu 15 tahun. Ini saatnya saya rasa sangat dimungkinkan. Karena apa? Karena Ducati saat ini dilingkup dengan 8 pembalap MotoGP sekaligus. Terus ini tinggal. Ya, mungkin kita dengar, Wah saya pengen menang, saya pengen menang. Itu tidak mungkin. Pasti akan ada komando dari bos-bosnya tim Ducati Course. Ya kan udah kelihatan kemarin di Thailand. Bagaimana ya, bahkan di Twitter juga deh. Itu ada diungkap jelas bahwa Tardozzi, Dalinga, dan Batsyabati kan. Itu grill ya. Untuk memberikan. Dan ada statement, ada omongan bahwa. Entah itu dari Tardozzi kalau nggak salah. Bahwa bilang bahwa saya sudah memberitahu mereka. Betul. Nah, berarti kan ada. Sudah ada konden dulu sebelumnya. Itu. Karena ini berkaca dari 2017. 2017 sesat itu cuma dua pembalap. Ya kalau dua pembalap, masih bisa ngeyak. Nah ini dengan dapat pembalap. Lah ilah ilah Allah. Karena juga saya melihat nih. Kalau sampai istilahnya. Ya bukan mendoakan ya. Guys, bukan mendoakan. Ducati katakanlah berhasil menggondol titel jualan duduk pembalap MotoGP. Anjir. Itu benar-benar sapu bersih. Titel semua kelas. Tiga ya. Selain tiga juga. Selain yang triple crown yang pabrikan. Yang pembalap. Kemudian konstruktor. Kemudian juga tim. Tapi yang tim independen juga Ducati. Ya. Pembalap independen juga Ducati. Plus lagi rukis. Bisa jadi rookie of the year. Rukis orderin Ducati. Belum lagi BMW 4GP award Ducati. Artinya apa? Ini akan menjadi catatan sejarah yang bakal kalau diingat bahwa Ducati pernah mendominasi dengan 8 pembalap segaligus mendominasi semua kejuaraan. Tentu ini catatan yang coba untuk diamankan Ducati. Ya saya rasa alasannya itu. Kenapa Ducati akan berusaha semaksimal mungkin menerapkan order team. Berarti ini apa ya. Yamaha memang udah harus sangat-sangat protective terhadap Quartararo. Betul. Udah harus ada strategi khusus. Betul. Entah itu. Belum dari biner manpatin. Kalau belum manpatin. Terus si Prancis ke Bang Daya. Eh Prancis ke Bang Daya. Cepat kok berbeda nih manpatin? Biar nih berantem. Biar kakak ke murid gitu. Kepat kok berbeda nih agak-agak. Ini sih dia. Agak netra. Jadi. Gue pilih siapa nih? Iya. Pilih ke Yamaha? Atau ke VR4T6 Crider Academy nih? Satu. Nanti gue dimarahin sama Rossi. Iya. Gue udah kenal banget nih. Satu akademi. Yamaha. Anjir. Mernal temen. Makan steam gue. Jadi memang. Akhirnya. Ya kalau kita melihat. Franco Morbidelli coba untuk. Netral. Ya karena satu sisi. Dia juga kesulitan. Dengan motor Yamaha M1 saat ini. Iya. Nah tapi. Setidaknya. Ini ada kar kucul nih. Yang memang. Apa ya. Di Phillip Island ini punya. Betul. Apa kans lebih lah. Untung bisa bertarung lah ya. Tapi waktu itu kan dia pakenya. Iya. Sekarang pake Yamaha gimana ya. Betul. Tapi yang pasti. Ya. Buat yang dukung Kortaro. Tenang nih. Ada yang pilih lainnya. Dua. Siapa? Mark Marques. Oh iya. Mark Marques kan coba akan. Iya. Coba akan ulangin lagi. Pasti ini akan ada. Ya. Tanda-tanda gitu. Mark Marques. Lakukan apa seperti tahun 2014. Gitu. Kali ya kali. Ya kan lah itu. Yang 2015. Udah-udahlah gitu. Tapi. Tapi saya rasa. Mark Marques pun. Kenapa saya sedih. Agak. Condong. Menjadikan kandidat menang. Iya. Ini. Anti clockwise. Yang notabene. Anjit. Ini kesukaan dia banget. Jadi. 2019 tuh. Cuman gagal di. Cota. Jadi. Tidak menyambut bersih semua. Anti clock pasir kuit. Nah. Ini artinya. Dia akan coba ulang. Dan saya rasa. Dia juga. Ingin istilahnya. Menambah. Ya. Jumlah kemenangan di. Phillip Island aja. Menjadi 4 kali kemenangan. Tapi kan. Di. Australia ini. Phillip Island kanan dulu bang. Iya. Baru kiri banyak. Baru kiri banyak. Iya. Tapi kan. Tetap aja. Jumlah. Jumlahnya kan. 7 kiri. 5 kanan. Banyak mana. 7 kiri. Dan. Kalau kiri semua. Mark Marques. Sudah. Aduh. Siap. Siap. Berarti. Ini. Ada kemungkinan bahwa. Quarterlar lo. Bisa menjadi. Memberikan perawanan. Memberikan perawanan. Ataupun. Ya. Podium tertinggi. Di Phillip Island. Karena. Asumsinya. Dia harus bisa bagus di Phillip Island. Untuk. Istilahnya. Ambil. Sialnya. Akan kesulitan di. Sepang. Karena Sepang. Ini bener-bener. Sudah sirkuit. Ya. Memajakan kecepatan. Di Valencia. Dia akan coba balas. Jadi. Ya. Kabar baiknya adalah. Penuntuan juridinya MotoGP. Ditentukan di. Ronde terakhir. Valencia juga. Ya. Tung kiri juga. Glokpas juga. Itu. Makanya. Kalau saya. Misalkan. Jadi Fransus ke Bagnai. Atau jadi. Kelatararo. Gua baik-baikin Magmarques. Eh Magmarques. Saya Magmarques. Lagmarque apa. Ajak apa. Lu. Apa sih. Gitu. Baik-baikin Magmarques. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Apa. Jadi nasi jelek. Aduh. Jadi mendingan. Nasi halus. Nasi bagus. Aduh. Aduh. Gitu. Nah. Berarti bang. Nah. Ada kemungkinan. Untuk keduanya siapa. Apakah Magmarques. Ya. Anggeplah. Kalau misalnya kuartar pertama. Keduanya. Magmarques. Kalau kering. Nah ya. Saya ambil di. Dua kondisi ya. Kering. Kalau kering itu Magmarques. Mungkin. Kalau kering. Kering. Yang kedua. Yang pertama sih siapa. Juara pertamanya nih. Juara pertamanya nih. Quartararo. Itu di kondisi kering. Di kondisi kering. Kondisi kering. Kondisi basahnya. Ya Magmarques. Nah. Yang kedua. Kalau mamanya kondisi kering. Mungkin Magmarques. Magmarques. Oke. Yang. Ketiganya Bagnaia bisa lah. Ketiga Bagnaia. Nah. Yang basahnya. Jack Miller. Yang kedua. Yang kedua. Yang ketiganya. Eh. Bisa. Alex Espargaro. Alex Espargaro. Wah. Ini. Kalau mamanya dia bisa ngintil. Jack Miller sih. Lancerita. Apasih Jack Miller. Monggo mas. Gitu. Kalau Jack Miller jauh. Kemarin. Kemarin. Taiwan kan. Ya. Bukan kelepasan atau apa. Dia tuh udah. Beberapa kali ngeliat ke belakang. Itu bukan ngeliat lawan. Tapi ini. Peko. Mana sih Peko nih. Gitu. Kalau bukan orang-orang tidak. Ya. Makanya pada saat. Kalau udah gak ada. Makanya dia fokus. Kejar. Bigger Oliveira. Kalau katakanlah pas hujan nih. Peko bisa ngintilin. Jack Miller. Mungkin. Ya. Miller akan mempersilahkan. Peko Bang Naya. Untuk berdua. Memperebutkan podium tertinggi. Kan udah pengalaman. Iya. Di Thailand kemarin yang hujan. Betul. Peko tampil tuh. Wah luar biasa nih. Betul. Nah tinggal kuartal. Harus belajar nih. Malikanya di. Mandalika lah gitu loh. Mandalika karena. Emang dibilang. Satu kan. Asphaltnya baru. Ya. Dan jangan salah. Saat Mandalika kemarin kan. Ya. Karena kondisi asfalt itu kan. Tidak sampai kejadian sering. Dilewatin safety car. Lihat gak. Ya ya. Safety car gak boleh masuk. Karena apa. Emang. Jangan ada mobil yang masuk. Karena mengingat. Asphaltnya takut. Malah. Ke gerus ya. Iya. Nah. Sementara. Karakter yang di sirkuit. Yang cukup. Udah lama juga. Ini kan emang agak berbeda. Mungkin lain cerita. Kalau mamanya. Ya. Philip Allen. Baru di asfalt ulang. Nah ini. Philip Allen kan terakhir di asfalt ulang. Udah tahun 2018. Ya. Artinya masih cukup kuat. Sehingga ini. Harus diketahui juga. Bagaimana nanti di tes. Latihan pertama Jumat. Ini. Kan kondisinya. Katanya hujan. Mungkin akan menjadi istilahnya. Momen ya. Momen. Buat Fabrik Watera. Buat Fabrik Watera. Buat Bar Naya. Karena kemarin yang murni. Di. Thailand itu kan bener-bener. Ya di minggu aja. Minggu doang kan. Bosen. Dan itu pun ya pas di langres kan. Di warna kampur dapat. Warna kampur juga kan. Ini ya. Bikin kacau settingan. Ya. Jadi ya. Kita akan lihat nih. Nanti ini akan bener-bener membuktikan. Siapa yang punya mental juara dunia sebenarnya. Dan. Siapa yang bener. Bisa. Beratasi dengan cepat. Dengan kondisi yang cepat berubah. Oke. Oke. Tapi menarik banget. Kalau kita bicara soal tadi mental. Mental. Jadi. Gue ngelihatnya bahwa. Heavy mental. Apa. Heavy mental. Heavy rain. Heavy rain. Gue ngelihatnya bahwa. Komentarnya Quartararo. Eh sorry. Komentarnya Bang Naya. Bang Naya. Betul. Bahwa. Ya kondisi dia saat ini. Demi baik daripada Quartararo. Kalau menurut lu bener gak ada banget gitu Bang. Sahwar itu. Nah. Karena masalahnya gini. Gue ngelihatnya. Dikaitkan dengan. Ya tadi. Instagramnya si Fabio Quartararo. Betul. Yang dia. Ya istilahnya. Apa ya. Bisa dibilang. Dia kan private ya. Iya. Di private dulu kan. Jadi gak ada gitu kan. Tiba-tiba. Akhirnya. Muncul sekarang. Tapi dengan fotonya. Gambarnya gak ada. Tidak ada. Terus tulisannya ke break kan. Iya. Ini. Apakah. Ya memang. Ternyata bukannya nih. Saat ini ada di. Quartararo nih. Apa gimana. Menurut Bang Johnny. Mulutmu. Harimau. Apa itu. Ya kan. Dia sempat waktu dibilang. Bagaimana nih. Kamu kondisinya. Dengan hadirnya Mark Marquez. Ya. Semoga Mark Marquez bisa bantuin. Untuk menjaga. Eh. Kembalikan. Sekarang malah Ducatinya. Di kondisikan. Tanda petik. Untungkan dengan kondisi. Cuaca yang. Tidak berpengaruh. Karena kita tahu. Motor V4. Ya. Hampir. Tidak kehilangan. Pesonanya. Di kecepatan sementara. Inline. Ya. Baik itu M1. Baik itu GSX-RR. Itu bermasalah. Di kondisi track basah. Ya. Dan lagi pulang. Memang. Ya saya mesti bilangnya. Gimana ya. Meskipun ya. Kalau mamanya dibilang sama. Bezeki itu. Ya saya sih pengennya bisa. Bisa di kondisi hujan. Cuma kan di. Eropa. Hujan kapan sih. Ya. Ya mungkin. Ya diluangkan waktu lah. Untuk belajar. Mungkin di track basah. Karena. Dia bisa juga tuh. Berguru ke Johan Jarko. Sebenarnya. Karena Johan Jarko tuh. Iya. Dibasahin semua. Itu track baru dicoba. Mungkin seperti itu. Jadi tidak lagi ada. Istilahnya. Permisif. Atau. Istilahnya. Kompromi bahwa. Ya iyalah. Fabio Quartararo. Gak bisa. Karena. Cuaca hujan. Atau basah gak jago. Ini yang coba mungkin. Harus dibenahi. Dan ya. Sebenarnya juga. Jadi bumerang juga. Pada saat. Dia meminta. Tanda petik bercanda. Wah. Saya sih. Minta tolong. Marques. Untuk bisa jaga. Eh. Malah Marques. Saya bilang. Wah. Taruhan ke. Motornya. Peco. Meskipun. Sebenarnya. Motor. Pransus Kebang Naya. Itu bukan berarti motor yang. Iya. Motor Ducati. Iya. Jadi bukan cuman. Seorang Peco nya. Tapi. Tujuh Ducati lainnya. Jadi. Malah kena disitu. Jadi. Di kondisikan lagi. Bener. Tadi memang agak sedikit. Ya. Terkena mentalnya. Karena. Ya. Satu lawan delapan. Terus. Kemudian. Dari 91 poin. Jaraknya. Sekarang. Dari 91 poin. Yang awalnya. Ah. Alisa Spargaro ketaker nih. Deket. Karakternya kayak begini. Malah. Francis Kebang Naya. Yang jadi rival ultimate. Artinya bener-bener ini. Pukulan berat. Di. Ronde Fly Away. Mulai Aragon. Kemudian. Mulai dari. Jepang. Kemudian. Thailand. Sampai akhirnya di. Phillip Island ini. Artinya bener-bener. Ini akan menunjukkan bahwa. Seperti apa sih. Quartar Haro. Dengan kondisi. Istilahnya. Bertapanya saat ini. Apakah dia akan keluar. Eh. Dengan penuh beban. Kemarin. Terpangkas. Atau dia dengan. Tampil baru nih. Kita akan tunggu. Karena harapan saya sih. Fabio Quartararo. Adalah Fabio Quartararo. Yang. Sudah membuktikan. Tidak banyak cincong. Tidak banyak komplain. Dengan kondisi motor. Yang sebenernya. Eh. Minta dibilang. Quartararo udah teriak dulu nih. Teriak dulu. Tapi akhirnya. Di awal kan. Kemudian pada saat. Di ronda Eropa. Sayangnya. Berantakan. Di Belanda. Dan di Inggris. Itu sebenernya. Kalau seandainya. Dia bisa mempertahankan. Semua itu. Saya yakin. Dia akan lebih mulus. Cuman ini akan membuktikan. Siapa. Juara dunia sejati. Apakah Fabio Quartararo. Mampu. Mempertahankan detailnya. Atau akan ada juara dunia baru. Ini akan kita saksikan. Di MotoGP Australia. 2022. Itu lah ya bang. Ya. Kira-kira memang. Quartararo. Butuh support. Yuh. Support Quartararo. Iya. Begitu juga dengan Peko. Peko. Nah teman-teman. Juga adanya Peko kan. Betul. Butuh support juga. Support. Peko Bang Naya. Kalau kita. Kita nih. Pengennya ya bang ya. Ini. Baik itu Peko. Baik itu Quartararo. Ya pokoknya yang lima nih. Lima pembalap di sini. Kalau kita pengennya. Penentuan nanti di Valencia. Betul. Siapapun juaranya. Betul. Ya itulah. Juara dunia sejati. Oke. Ya kalau emangnya. Saya deket sama. Ceodorna nih. Pak. Om Carmelo. Jadi pada saat. Ronde Australia ini. Dilihat nih. Yang jaraknya 50 poin siapa. Wah ini. A1, 2, 3, 4, 5. Ya udah. Yang jaraknya itu di belakang aja. Ini yang terakhir. Kayak dulu dong. Yang dealer yang di Argentina. Iya. Di Argentina. Saya sendiri. Yang belakangnya iya. Yang belakangnya iya. Ya cuman gak mungkin kan. Ntar saya tewak-tewak. Wah licik lu. Licik lu ya. Tapi itu kan sekedar ide. Artinya biar makin seru. Si pembalap yang. Bener-bener contender. Atau. Kandidat juara dunia itu. Duel sepenuhnya. Di dua-dua terakhir. Kalau kita bikin piala aja dua. Iya sih. Grup depan sama grup belakang. Ya kan gak mungkin kan. Ntar bisa-bisa. Wuuu. Enak yang ini dong. Ya itulah. Ya. Yang membuat MotoGP seru. Jadi. Ya jangan sampai. Wah apa sih nih pembalap. Yang kagak ikut. Ini kok ngacak-ngacak. Itu yang bikin seru MotoGP. Itu lah. Jadi. Jangan baper. Jangan apa. Jadi. Apapun bisa terjadi. Ya. Seperti kita lihat. Awalnya. Saya sempat jagoin NN Bas Janini kan. Di. Tiga ronda awal. Gau. Eh katanya. Sekarang di posisi. Di posisi keempat. Empat. Eh. Kemudian. Pekobagna apa. Eh. Warteraro. Yang fenomenal. Ini gara-gara. Belanda sama ini. Terus. 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 dia buktikan bahwa mental juara gue membuat gue gak merasakan sakitnya apapun bisa istilahnya mempengaruhi persaingan MotoGP 2022 sampai akhir musim ini kalau kita ngeliat bahwa ini MotoGP sedikit berbeda nih jauh berbeda jika dibandingkan dengan USBK sampai seri 3 seri terakhir lebih dari 8 pembalap yang berhasil menjadi juara sementara kalau kita bicara tentang USBK yaudah 4L 3 pembalap itu yang 4L lu lagi-lu lagi-lu lagi yang plural ya lu lagi-lu lagi-lu lagi toprak, botista, rea rea, botista, toprak botista, rea, toprak jadi memang MotoGP ini tingkat apa ya tingkat persaingannya yang udah kaya udah kaya Underbond Asia Asia rapet banget ya sampai dikomentarin tuh sama ini wah tuh gaya-nya pasar banget ya dia gak tahu Underbond kayaknya kalau lebih pendah dari Moto3 ya kan mainnya udah sleep streaming sleep streaming dog fightnya disitu karena arti kembalak ya disitu dog fight sama ini kan sama wah siku eh tuh jari ke jari memang deketan jari ya sikut ke sikut sikut lah kalau jari sweet lagi iya sweet oke bang siap guys nah pasti pengen dong ya istilahnya ikut ikut lah ikut sama kita memprediksi siapa nih menang di MotoGP betul Australia kemarin aja kita salah mulu ya ya itu bang yang gue bilang ini susah karena di predisi susah gak kayak yang gue selalu SBK udah ketahuan bahwa oke oke ini gitu kan tinggal liat ya apa karakter sirkuit sirkuitnya tapi ternyata gak juga kan juga kalau ini cuaca bener ini jadi yang banyak dah banyak faktor setuju ya itulah dia guys oke bang siap guys saya kemudian syah dari Autorist ID dan juga great otor.com mohon pamit guys saya johnny lalu mulia dari motorplusonan.com terutamit kita ketemu lagi di nanti ya review ya bang ya review MotoGP Australia 2022 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax